Hai saya lagi di rumah guys jangan lupa like comment and subscribe yo guys kembali lagi di zona firatama channel Oke kali ini kita akan harus meneruskan lagi bagian keduanya dari begitulah dari episode yang yang sempat gua mainin ya gimana kita akan masih sim cari cara untuk memang gitu paling dengan menggunakan poli layar sini kita udah apa ya mulai sedikit muncul tanda-tanda kalau si venti ini ternyata adalah seorang barbatos ya alias si acon anemo ya kita akan kita akan melakukan kita akan melakukan misi kita bersama jinn dan juga tiluk untuk mencari cara menyebabkan si the valin ya jadi tambah problem-nya kita langsung masuk langsung aja ke dalam episode-nya let's go outlander ready to go bersiap lah anytime let's go jinn just said the fatui are trying to take the valin's power for the cryo god I fear this might fall short of their true intentions I think they intend to use barbatos's connection to the wind to draw him out just like Lisa trace the source of the storm to the temples the god of animal hasn't been seen for more than a thousand years what makes you think that's their intention oh oh uh 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 forget it I don't like having to pry here take this what is it a disguise to protect your identity put it on before you run into the fatui I got it unfortunately there's still one of monstats allies at least that's the facade we're maintaining our actions are going to get them stirred up better to not implicate yourself on a personal level okay okay langsung keluar aja oke kita ke n flatway hideout gimana itu oh di sini deket ya di area nya ini springfield kalau nggak salah oke kita udah sampai oh right masuk nah ngambil kembali ini ya holy liar ini yang rekomennya api petir es anginnya gua ada semua let's go wow kita daftar alienya di look nih ini yang gua maksud nih sorry guys gua ada jumpur lagi a few moments later oke gua balik lagi ini nih langsung aja ya kacau 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 kali nabijdاز sinni buru buru-buru sih ya kalau banyak ini mau makan buru gua ditoka saya berbalik juga terpengsel saya yuk yuk Mungkin ada celahnya gitu biar bisa nunggu atau motornya cepat Gak boleh diulangin lagi tuh Udah, bukuin dong Bilihnya Sibyl mantep sih Jangan, 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 kau, 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 kau human? Seluruh pembukaan tempat itu telah terkecil, aku kira itu adalah Orang Abyss yang menyerang Kita bisa pergi ke Halilai Bagaimana kalian tahu bahwa halilai disini? Tempat yang diperlukan diperlukan. Jika kalian selanjutnya, terus kembali ke ruangan. Tapi jangan kembali aku! Aku tidak tahu mana yang diperlukan. Tapi aku pasti kalian bisa menemukan yang diperlukan dan menemukan diri sendiri. Lelaki ini kelihatan seperti dia sedang menembak diri sendiri. Kau hanya risau tentang diri sendiri. Satu dari 11 sudah di monstat. Satu dari halbinger sudah di monstat. Senora! Apabila dia menemukan diri sendiri, dia akan mencari diri sendiri dan mencari diri sendiri. Apabila saat itu, jangan berpikir mengatakan bahwa saya. Dia bilang senora? Apa yang menyebabkan namanya. Nomor 8 dari 11. Pada nomor 8 dari halbinger. Ketika Fatui bisa mencari diri dengan selama 7 negara seperti yang mereka lakukan, adalah sepenuhnya karena dari 11. Kita harus bergerak dengan cepat sebelum dia menemukan apa yang terjadi. Gila foto yang diperlukan tentuan yang diatakan... Siapa kalian? Tidak seperti buruknya... Hmm... Tidak-tidaknya Shneznaia seperti permafrost. Aku tidak akan berharap. Itu kau, eavesdropper! Hei! Gunko Barret Bunny! Blink! Oh iya, oh iya! Tulis! Hmm... Terus... Nih... Tuh... Si Collar-nya hidung begini. Kena dia! Bakar! Tidak! 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 Tidak ada! Tidak ada! Tidak ada! Cuma item biasa. Tidak ada! Dimana kau? Apa yang kau lakukan di sini? Kau hanya akan menyerang aku? Aku seorang pembangunan Snezhnaya. Aku tidak akan menakutkan dia. Gunko Barret Bunny! Urin untuk sedikit kaget. Tidak! 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 Dia mengatakan kagetnya di sini. Kita akan mencoba ruang lain? Ada satu ruang yang belum mencoba. Pasti kagetnya kagetnya di sana. Di sini. Ini dia. Terima kasih. Beri. Daran ke dalam? Aduh. Ini-dan lagi? legislaturedle Udah berhenti lupa. Oh di bawah tadi Kayaknya di sini deh Dapetin doang Lagi kan? Eh Sebentar, sebentar Masa tau ada ini Mana dia? Ini kali Nice Si Aether pake topengnya ini Topengnya patuh Gue ngadar, gue hasil lihat Iya dong, pake topengnya patuh Si Aether Kapan? Oh iya, tadi gue inget pas kita keluar dari Ini ya, dari Telephone, si Dilo kasih Sesuatu yang buat Nyamarkan diri Nyamarkan diri Dengan orang patuh Aku kayak lucu sih Pake topeng di tuan Di Aether Oke Aduh dia Dari mana Dari mana kau Kau Dari Senora Tidak akan Tolerasi Interferensi Di Aferah Jadi aku Yang 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 Enggur Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Dan saya pengen song untuk anda Is that all you're going to do? Just sing? Hmm, wouldn't be much of a bard if I didn't, now would I? Huh, you're so cheeky, you deserve an ugly nickname Oh, Paimon knows, from now on you'll be known as Tone Deaf Bard Tone Deaf Bard Okay, nice one, Paimon This search reminds me of a feud I once had with the Fatui Six months ago, a thief stole treasure from the East Temple of the Four Winds Woah, what was it? A cup used by Barbados? No, although if such a thing existed, it would be very valuable Among all the relics they managed to dig up, one particular object was very rare It was a vial which contained the Anemo God's breath Okay Relics come in every shape and form, huh Anyone with an eye for fine art would like to add this relic to their collection Once word got out, the Fatui started trying to seek it out as well They've made tons of counterfeits that can be found everywhere In response, I just bought every one I could find, irrespective of its authenticity We're still at it now I've bought more than 2,000 fakes to date And the Fatui are yet to find the real one Okay Woah, you guys are insane Hm So it means the real one must be out there somewhere on the black market, right? Hmm Paimon will give you a discount on them if she finds any Cause Paimon's just great like that I can't give up Sure, you can try to find the real one I'll take what you find, even if they're fake Once you're done, find me at the winery I'll trade you a beer for every 20 you find Wow, take a beer Okay, langsung aja Yeah, I'll try to stay quiet so I can't tell you what the dialogue So if you're bored, you can skip it Okay, let's go to where? Go to the Towson Wind Stamps Club Oh, here? I'm going to activate the teleport, so we're not far away Okay, let's go to the location Okay, we're going to the location, not yet I'll skip it so I'm not going to be calm Let's go to the location 2 inches later Okay guys, we're going to the location At the Towson Wind Stamps 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 I'll go to the Towson The Towson The Towson Uuuuuh Masa Untung aja Ayo kan pakai Ayo 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 Matangnya Udah Oh Wee Wee Uuh Maan Matangnya Ayo Uuuh Uit Tidak, dia! Yurin, dia sedikit kecok. Sampai ketigap. Untung kepadamu. Sampai ketakuk. Bersambung kepadamu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Windblade. Urin untuk sedikit shock. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bet you can't keep up with me. Eh, pake nah. Sampai jumpa. cepat gelap yang terlalu disini dia harus merawat bang 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 kita akan berjalan Nice one Nice one Nice Nice Let's go Opening the chest I don't think we'd find the volunteers in a place like this as nights we are taught to hone our investigative skills Wow very impressive In my experience the secret to finding what you are looking for is to never look for it in the first place Don't think too much about it and don't search too hard and before you know it what you're looking for will appear right before your very eyes What? Don't worry about it too much the more flustered you become the less likely you are to find it Pay attention to what you see in your peripheral vision and you might just stumble upon what you're looking for I don't know it doesn't sound like that would work No seriously it does though in fact it's how I used to find my tortoise whenever he went missing Wait you had a pet tortoise? Yes why something wrong Paimon? No it's uh well just surprising is all Yeah would you be surprised? Why? Paimon can't imagine Gene having a pet tortoise Surely you find it hard to imagine too Master Deluke No I don't I had one too when I was a kid What's so strange about it? What? You two? Okay Let's go to the location of the lock Okay, let's go to the TKP Okay guys, we're in the location of the place kita masuk aja hahaha ada beneran dulu oh gak ya ada beneran masuk aja dimantem ini masuk aja lem rekomannya petir sama asli gua ada sih kita start aja oke defet all opponents in the range oke tutup good enak loh kaya lagi kaya lagi nice oke 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 tersebut wuuh uuuh 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 enak uuuh uuuh uuh uuuh uuh uuuh 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 iya uuuh Terima kasih telah menonton! 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 not only for the Knights they also present a real threat to the whole of mon stat and when it comes to threats against mon stat to Lucas what that's enough gene nothing you Knights are subject to too many restrictions you can't directly confront this so-called diplomatic scum personally I despise them if I were to choose between eating the cryo slime alive or joining the fatui I prefer to be crushed to death by a meteorite jeez you're hurting is so very dramatic enter a cup climatic slime is a joint fatui yeah lebih baik dihantem mati dihantem meteor ada aja ah ada ayam atau Tom tadi, jadi agar gue kurang nih ini kah? ini kah? ini kah? aku belum selesai tapi disana ya kayaknya harus gua singkir dulu ya nanti gua skip aja bagian ini gua nge-clare-nya minta kotnya kelamaan setara abis itu gua akan ngambil buka itu ya tunggu sebentar much-much later nyah nyah oke 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 ke atas ngambil chest ya oke oke was complete yang ngapain ya kok bisa sekarang oh setelah complete 3 tier si met up the rest of group gimana gak itu ke atas ke atas ke atas oke gua kabur aja nih ini go go baron bunny oke langsung aja kita ke monster eh gua gak buang monster ke 2 yang lantari disini nah nah huh huh lumayan panjang sih nih ini kontennya kayaknya lebih dari 1 jam deh ya gapapa sih nanti ada bagian-bagian yang gua potong ya termasuk pas gua lagi nelpon atau lagi apa itu yang ganggu jadi gua akan skip-skip aja ke bagian penting aja tapi memang pos ini memang lumayan panjang sih guys nanti gua akan misalnya tersingkat ya oke nah ini lagi ini ada bagian-bagian yang gua potong ya akan gua cut ya oke udah oh hmp 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 gua ambil asalnya mba nah di wuuhu ya Dvalin Protection Squad, Assemble! Lepikirafeng, grrrr! Let's put our crystals together. Alright. Oh. The color of these crystals looks muddy. Muddy. Dvalin, you're going through so much pain. Let's start purifying these crystals first. Please, traveler. Alright. It is hard to believe such a thing as possible until you've seen it with your own eyes. Yep. Interesting. It's like filtering wine. The process is refreshing. Hmm. I think we should have enough tears now. So next we... How about? Use the crystals on the Holy Lyre like last time. Maybe if we try. Okay. Complete. It worked! Yeah. It seems completely different from before. Yeah. The Lyre's animal power seems fully restored. We should be able to use it now. Hmm. It's all thanks to you. Yeah. Now, where should we summon Storm Terror? Summon Storm Terror? It must be away from the city. Yeah. Else there will be casualties should we fail. Yeah. Perhaps here at the winery? Serious? If the winery was destroyed, it's not something I couldn't eventually fix. But I'd still rather not go through the hassle. The wind that glows at sea or in high places should be able to carry a bard's words far away. Yeah. It's never going to work if the air is too dry or suffocating. Paimon understands sea or high places, right? Hmm? Then the best location to play the lyre would be... Tempat tinggi atau di laut? Hmm... Cliff? If you go east from Starfell Lake, there are mountains south of the beach. Hmm? Oh! You mean that beach you were snoring away on in Paimon at the wake you? Hmm? If you head to where the cliff juts out, that place is known as Starsnatch Cliff. Hmm? What do you think, Bard? Meet the requirements, no? Let me think. Starsnatch Cliff. Ke jurang, ya? All right. Let's do it there. Very well. Then let's meet at Starsnatch Cliff when we're ready. All right. Please don't be late. Yeah, yeah. Nah, kita kan bisa teleport. Yes, ma'am. Kan gak mungkin terlambat. Uh, sorry. I didn't mean to... Yeah, yeah, yeah. Okay. Kita langsung aja ke... Gimana sih tujuan? Waduh. Ah, harus gue cut. Ini bener aneh. Soalnya ini... Smuter-muter nih. Oke, kita akan... Ambil aja kalau udah sampai ke tujuan. Two hours later. Oke. Udah mau sampai di tempat. Tinggal tempat di depan sana itu. Kita udah menyapai lo. Kasih tujuan. Ya, setelah gue muter-muter ya. Dari teleport situ. Ke sini ya. Gue harus muter lagi. Soalnya ini tempat ini tinggi banget ya. Ya, yang dimaksud sesuai dengan... Seperti sepertan. Kalau kita harus manggih depan di... Seperti tinggi ya. Ya... Ya, itu berarti... Tosalnya sudah ditapkan ya di sini nih. Di start nightclub. Kita bisa naik ke atas sana. Sampai... Aduh dia. Akhirnya. Bye. Matai banget. Hahaha. Iya lah. Ini berapa nih? Dua jam ini. Gua nge-record. Jadi... What a view. Yep. Lovely for a faded reunion, isn't it? Yep. Well, we must be prepared for a fight. Alright. Regardless of the outcome, Things finally seem to be taking a turn for the better. Yep. Mondstadt has really been going through so much recently. Hmm. Huh. In the end, The solution to our problem was as simple as a traveler in a song. Hmm. I suppose the knights of Favonius may have played a partner too. Oh, we get it, Master Diluc. Everyone, please step aside. I, the best wandering bard of the mortal world, Shall begin my performance with the holy liar. Alright. Ayo, kita akan memanggil The Palin. Oke. Iya, skap sini. You have what has been done, cannot be undone. Then why do I see sadness in your eyes? Sadness that speaks of your yearning for this song. Iya, communicating. Huh? No, don't depart! Do not be fooled by him, dear dragon. He lets you to rest alone. Now, he attempts to deceive you once more. We are, Beatles. Let your wrath, Esther. Yeah. Redstadt has already turned his breath on you. No! 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 You! You! You were planning this all on to have a slave on them! No! No! We are, you! The Flavage. I have to do this all on the right. The Flavage. The Flavage. The Flavage. The Flavage. The Flavage. And I will be like, you're a slave. The Flavage. The Flavage. Kita sudah ada identitas yang benar-benar sekarang, bukan? Jean? Tapi, saya terima kasih untuk terus menggunakan nama Venti. Bagaimana penyakit Tuhan? Bagaimana masih bisa dibuat atau tidak harus dibuat? Sejujurnya, saya pikir ini sudah selalu dibuat dibuat. Tidak, kita harus melakukan Abyss Mage yang mempunyai dulu. Jika kita tidak melawan kakaknya, kita tidak bisa menjelaskan Tuhan. Ya, Abyss Mage itu yang menjadi Biam Kerok. Tidak perlu. Kenapa itu? Kenapa? Kau menjelaskan Tuhan sebelumnya tidak lama. Di salah satu tempat Tuhan. Oh iya, iya. Gua ingat dia sempat menemui si Kaya. Dia sempat menemui si Kaya. Pas lawan ini. Salah satu Abyss Mage. Apa? Ketika? Jika kau ingin menjelaskan monster itu, maka aku akan mencari jawaban untuk kontakku. Aku mempunyai alasan lain untuk melakukan pekerjaan. Dilek. Meskipun dia tidak menjelaskan Tuhan Favonius, dia menjelaskan Mondstadt dengan cara sendiri. Iya, itu dia. Oh? Kenapa Pai Mon kita kelihatan terlalu ternyata? Tunggu. Baik. Aku akan pastikan untuk membiarkan Al-Abyss Order tahu bahwa kelihatan terlalu ternyata dari Mondstadt tidak akan menjelaskan. Iya. Soalnya Al-Abyss Order bukanlah kronisinya main-main dia. Mungkin lebih berbaik dibang Fatui. Maka dia, si Dilek ini mau nge-track, 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 nge-track dengan carinya sendiri. Nah ini sih ilumin sama Abyss Mage. betul. Kenapa di situ? Kau ngatuh. Kau ngatuh. Kau ngatuh. Kau ngatuh. kembali ke dunia ini, kita akan menjelaskan ke kematiannya oke, ya sekian untuk episode dari Genshin Impact saya akan mengakhiri sabis ini dulu, kita akan lihat kita sudah menemukan cara untuk mengkomunikasi dengan The Fallen tapi pada akhirnya kita lihat The Fallen itu diadu domba yang mengatakan kalau para warga monster ini mengatakan sesuatu yang burga termasuk si Barbatos ini terhadap The Fallen, kalau kenyataan memang tidak dan selanjutnya kita bisa lihat di adegan tadi, adegan Abyss Mage bertunduk sama si Lumin saudaranya si Aether yang kita tahu sendiri jadi, si Lumin ada orang yang selama ini cari sama Aether tapi ternyata, kita tidak menyangka kalau si Lumin itu bersekongkol dengan Abyss Order kita kata, saya tidak menyangka sih, apa yang terjadi ya tapi kami reaksinya terutama si Aether ini dan juga saya akan merasakan bagaimana ceritanya jadi, kita akan tunggu saja ya, ya, sering yang saya mau mengatakan, saya terlibat oke, jangan lupa to like, comment, dan subscribe channel dan juga share ke teman-teman kalian dan kita ketemu lagi di next episode I'll see you guys soon, and bye-bye Intro Intro